Cerita pria Palestina, putranya menghadiri prosesi pemakaman di Tepi Barat, justru ditembak mati pada Kamis 12 Oktober 2023. Ibrahim Al-Wadi dan putranya Ahmed Al-Wadi ditembak pada Kamis. Ketika pemukim melepaskan tembakan di sebuah pemakaman empat warga Palestina yang dibunuh pada Rabu 11 Oktober oleh pemukim dan tentara Israel di desa Kusra dekat Nablus. Hal itu dikatakan oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Keduanya terbunuh ketika sekelompok pria Palestina mencoba melepaskan ban mobil yang dipasang di jalan oleh pemukim untuk menghalangi prosesi pemakaman. Saudara laki-laki Ibrahim Abdul Azim mengatakan kepada Al-Jazira. Ia mengatakan bahwa ayah dan anak tersebut berhadapan dengan para pemukim bersama dengan pria Palestina lainnya. Ketika mereka mencoba membuka jalan menuju pemakaman. Ia mengatakan beberapa pria melemparkan batu untuk membersihkan jalan. Pada saat itu tentara Israel turun tangan. Lanjutnya baik pemukim maupun tentara Israel menembaki warga Palestina yang menghadiri pemakaman. Membunuh ayah dan anak tersebut. Ayman Nobani dari Al-Jazira telah berbicara dengan Ibrahim melalui telepon setelah empat warga Palestina ditembak mati. Ibrahim mengatakan serangan pemukim terhadap warga Palestina di Kusrah bersifat sistemik dan telah menjadi, maksud kami, dan telah terjadi bahkan sebelum perang Israel Hamas dimulai. Menurutnya empat pembunuhan itu terjadi setelah sejumlah besar pemukim menyerbu rumah Mahmud Odeh, seorang warga Palestina yang dipunuh oleh para pemukim pada tahun 2017. Untuk melindungi keluarganya Putra Odeh, Awad, naik ke atap rumah untuk meminta dukungan dari warga lain. Ketika orang-orang tiba, para pemukim dan tentara Israel justru meluncurkan tembakan langsung ke tubuh bagian atas. Para pria melukai sedikitnya 11 orang termasuk anak-anak. Awad yang masih berada di atap tertembak di bagian leher dan rahang. Kata Ibrahim, Seraya menambahkan bahwa ia dibawa ke rumah sakit di Ramallah, di mana kondisinya serius namun stabil. Empat orang lainnya tewas dalam serangan itu. Ibrahim mengatakan setidaknya tiga warga Palestina lainnya terluka akibat peluru tajam yang ditembakkan tentara Israel. Ia mengatakan para pemukim di kawasan itu telah menganjam warga Khusra. Sebagai informasi akhir, Nida Ibrahim, koresponden Al-Jazeera di Ramallah memberikan informasi. Ia mengatakan serangan pemukim terhadap warga Palestina rata-rata terjadi tiga kali sehari. Ibasnya ada lebih dari 800 serangan serupa sejak awal tahun ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.